Intro Provinsi Banten yang terletak di ujung barat pulau Jawa ini dikenal dengan julukan daerah religius. Hal ini menggambarkan bahwa Banten dikenal oleh dunia dengan sejarah kerajaan Islamnya yang dipimpin oleh para Sultan. Kehidupan beragaman dan bernegara diatur oleh Islam melalui pemimpin mereka Sultan Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Di depan keraton pun juga dibangun masjid besar sebagai pusat peribadatan dan simbol peradaban kerajaan Islam. Masa kemasan kerajaan Islam Banten mulai memudar seiring datangnya penjajah Belanda ke wilayah ini. Banten yang sudah ditinggalkan sang penjajah Belanda sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 bukan berarti lepas dari permasalahan tersebut. Kondisi kaum muslimin di sana tidak jauh berbeda. Ketika dilakukan survei angka melek huruf Al-Quran. Ditemukan tingkat kemampuan membaca Al-Quran yang dimiliki masih sangat memprihatinkan. Yakni pada tingkat sedang dan rendah sebanyak 76,72 persen. Dan masyarakat yang memiliki kemampuan lancar dan sangat lancar hanya sekira 23,28 persen. Salah satu yang menjadi topik bahasan timba dan wakaf Al-Quran yakni mengenai penyebaran Al-Quran dan pembinaan di wilayah Banten pada suku Baduy. Yang erat kaitannya dengan kepercayaan agama Sunda Wiwitan. Dalam masyarakat Baduy dikenal istilah Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam adalah komunitas masyarakat yang menetap di tiga kampung. Yakni Kampung Cibeo, Kampung Cikartawana, dan Kampung Cikesik. Di tiga kampung inilah adat Sunda Wiwitan itu masih dipegang kuat yang masing-masing di bawah pimpinan kepala adat yang disebut Pu'un. Baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar masih jauh dari Islam. Mereka mempunyai keyakinan yang disebut Sunda Wiwitan. Ajaran kepercayaan yang melakukan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur. Keterbatasan tersedianya Al-Quran inilah. Badan wakaf Al-Quran menetapkan Baduy salah satu wilayah pendistribusian Al-Quran dalam program Tagar 2019 Sejuta Quran Bangkitkan Indonesia. Masyarakat suku Baduy mempercayai bahwa merawat arwah nenek moyang dapat memberikan kekuatan lahir dan batin kepada keturunannya. Pemujaan terhadap arwah nenek moyang yang mereka sebut Karuhun adalah hal yang sakral. Namun pada perkembangannya banyak masyarakat suku Baduy yang sudah mulai belajar Islam dan mengaji Al-Quran. Kebutuhan Al-Quran dan Ikro sangatlah dibutuhkan sebagai bahan untuk belajar dan memperkuat akidah. Masyarakat suku Baduy. Masyarakat suku Baduy, atas nami pimpinan penopesar kenal amin di pertempat kampung Sibuleger, dasar penyong menteng, semuanya damat. Masyarakat suku Baduy, atas nami pimpinan penopesar kenal amin di pertempat kampung Sibule. Semoga dari tiap huruf Al-Quran yang dibaca menjadi investasi amal jariah pahala Anda. Amin. Yarobal Alamin.